Keluaran 17, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Ravidim. Musa berkata kepada Yosua, Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok, aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tungkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah kepada Gatelinga Yosua. Bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu, Tuhan. Apa yang Engkau mau bagi kami semuanya. Anak-anakmu yang datang ke sini. Dengan kerelaan dan kemauan. Meskipun ada yang bukan dengan sepenuh hati. Karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di depan hati. Tapi kami mengucap syukur kalau kami boleh berada di tempat ini. Dan kami boleh menyiapkan diri sesuai dengan apa yang Engkau mau bagi kami. Supaya rencanamu tergenapkan dalam hidup kami. Dan kemuliaanmu nyata di dalam kami. Terima kasih, Tuhan. Supaya kerajaanmu segera datang dan namamu dibuji-puji. Buat hambamu menyampaikan apa yang Engkau mau. Supaya namamu dimuliakan. Dalam Tuhan Yesus kami percaya dan mengucapkan. Amin. Jodoh lah. Tadi malam sebagian besar sampai jam berapa? Jam 1. Yang pulang tidur itu udah ngerti. Tapi yang ngajak makan Chandra itu sampai jam setengah dua. Memang tugasnya Pak Chandra itu untuk tuang sapu. Jadi bersih-bersih, saya itu enak. Saya nyiapin, dia nyanyang nyapu. Sebabnya Pak Chandra, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita harus melakukan bagian-bagian kita sendi. Jangan dirangkap semua. Kita kepinginnya segala sesuatu itu. Saya nyangkul, nyang bajak. Saya nyang nyiram. Saya nyang nanam. Saya nyang... Nuek. Kepinginnya gitu lah. Kamu kalau kerja, Kepingin menikmati hasil gak? Nah itu namanya pikiranmu belum berubah. Baru aku tadi ngomong, Setiap hamba Tuhan punya bagian masing-masing. Nah tugasmu apa? Nah kalau kamu suruh bajak kayak Pak Chandra, Ya bajak kan. Jangan bajak, nanam, nyiram. Nuek lah. Kok mau nengmati dewek? Bagian yang lain mana? Ya boleh saudara. Kita bekerja untuk siapa? Waduh kalau ditanya hidup. Loh tapi kalau kamu mau bajak, Mau enam, mau nuek. Mau nyerah, mau nuek. Untuk siapa? Tuhan. Kalau untuk Tuhan, Itu yang nuek nanti sendiri. Itu dibawa ke lumbung, Gudang. Itu untuk siapa? Tapi kalau kamu yang bajak, Kamu yang nanam, Kamu yang nyeram, Kamu yang nuek. Untuk siapa? Ngereti dong. Kamu ini sudah ngerti. Tapi Kita kerap kali itu ngerti firman. Tapi tidak dapat mengerti bagian kita. Kita kerap kali selalu tanya, Ya bagian itu apa? Aku gak ngelakuin apa-apa. Justru kalau kamu tahu gak ngelakuin apa-apa, Itu yang Bener. Kenapa? Kamu perhatikan di dalam Matius 25. Ada orang, Kelompok yang satu, Berkata, Waktu ketemu Tuhan Yesus, Tuhan berkata, Berbagialah engkau. Ambahku, Karena Aku sakit, Engkau lawa. Aku di dalam penjara, Engkau lawa. Aku Lapar, Kau biar aku makan. Ambah Tuhan ini yang dikatakan berbahagia ini bilang apa? Kapan? Kapan aku lihat engkau sakit? Kapan aku lihat engkau dalam penjara? Kapan aku lihat engkau lapar? Aku tidak pernah melakukan itu. Tuhan berkata, Apa yang kamu lakukan berhadap Murid-murid Tuhan yang, Anak-anak Tuhan yang terkecil sekalipun, Itu kamu lakukan. Jadi, Secara tahu, Dia melakukannya itu, Dia melakukan untuk Tuhan atau untuk sesama manusia? Hah? Dia tidak sadar kalau melakukan itu untuk Tuhan. Tapi kalau saya tanya kamu, Kamu melakukan untuk siapa? Tuhan. Tuhan. Lalu kamu selalu tanya, Apa enggak? Apa enggak? Apa enggak? Nah, kalau kira-kira orang tanya-tanya terus itu, Orang ragu-ragu enggak? Hah? Orang ragu-ragu enggak dapat apa? Lu yang ngerti. Kalau orang ragu-ragu itu enggak dapat? Apa-apa? Lanya kamu enggak tahu dong. Nah, kok takut? Kamu kejur-kejur setengah mati. Coba kemarin, Kemarin terhatikan saja. Pak Chandra di sini. Kamu kan sepangan semua. Wah, aku dapat apa ya? Aku minta urapan apa ya? Betul enggak? Kejur. Kamu nunggu-nunggu supaya... Saya malah pulang. Tuhan perintah siap. Panggil Yusa. Eh, datang lagi. Eh, dapat yang lebih gede. Paling gede, betul enggak? Eh? Jatah itu melek Tuhan. Kalau enggak jatahmu, Enggak usah direbut-rebut. Kalau kamu sudah punya jatah, Tetapi hati nuranimu dan motivasimu selalu menengadal, Tuhan tidak pernah terlambat. Makanya kemarin dikatakan, Dia bilang, Kamu ini kok, Kau ingin lari. Saya sebetulnya bukan kepingin lari. Saya sudah merasa, Tuhan kasihmu itu sudah besar dan luar biasa. Tuh kok, tuh kok, tuh kok. Jadi mau apa? Mau pulang. Kumpul usah ke dia. Itu yang saya minta. Saya kepingin. Karena apa? Saking rindunya ini sudah gak ketunggungan. Loh, orang kalau rindu itu, Mesti mikirin yang lain, enggak? Kumpul, terus sama dia. Lain-ain saya itu begitu. Lalu ada orang bilang, Eh, Pak Yusa sudah bosan hidup. Bukan bosan hidup. Lebih berbahagia tinggal bersama dengan. Tuhan. Sebab saya dijanjikan khusus. Maka pada waktu, Saya juga seperti kamu sama. Pada waktu orang lain, Istri saya lihat rumahnya di surga, Saya bilang, Tuhan, Kok kok gak pernah nunjukin rumahku sini? Sudah, Kepengin rindu kayak gitu, Tuhan ngomongnya apa? Kamu gak bakal punya rumah. Bayangin saudara, Pengertian saya, Ya, Mesti punya rumah. Betul gak? Tuhan berkata, Aku pergi ke sana menyediakan, Rumah bagimu. Jadi, Saya juga kepingin. Tuhan malah jawabannya, Kamu gak bakal punya rumah. Gak punya rumah di sana. Nangis saya. Sebab pengertian saya, Saya punya rumah. Nangis saya. Setelah nangis, Saya diajak, Diangkat, Jiwa roh saya diangkat. Main, Main, Masuk, Main ke surga, Saya lihat, Bangunan yang, Wih, Sejaman yang bosan, Yang gede-gede, Jembatannya saja, Antar provinsi. Wah, Gak pernah, Gak pernah lihat gitu, Gak pernah. Saya biar, Wah, Duh, Ini jembatan apa tuh kan? Saya berdiri di, Samping dia, Tapi, Dawan, Di tinggi, Di tubuhkan di lantai. Ini jembatan apa ini? Kok sampai antar provinsi? Ini jembatan model apa? Jembatan layang saja, Sudah bikin kita kagum ya. Antar provinsi. Luar biasa, Istananya, Gak, Luar biasa. Lalu Tuhan berkata, Enak yang menghuni, Atau enak yang bangun? Enak yang ninggalin, Aku bilang, Ya enak yang ninggalin dong, Tuhan. Yang bangun, Yang setengah mati. Satu bikin piangnya, Satu bikin apa, Ya tuan kerja setengah mati. Semua pengerjaku itu, Saya kasih. Wah, Aku beri rumah. Tapi kamu tidak. Saya pikir, Aku ini kerja, Aku tidak kerja apa-apa. Kok tidak bawa kasih rumah itu, Tidak kerja apa-apa. Tuhan bilang, Pekerjaanmu itu cuma melayani aku. Bukan apa-apa. Ternyata, Saya dilihatkan, Ada orang, Jalan, Tingin 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 tingin. Berani jembatan itu, Masuk ke istana. Tuhan bilang, Orang itu, Salah satu penghuni. Oh ya enak ya, Tuhan. Terus, Saya diambil, Dilempar gitu, Turun. Saya lihat, Luh, Luh, Tambah dekat kan, Tambah kelihatan. Mau bunuhnya kecil. Luh, 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 Jadi saya lihat diri saya itu, Berjalan masuk ke istana. Luh, 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 Masuk situ, Ngapain? Luh, Kamu kan melayani aku, Pelayan pribadiku. Jadi kamu tinggal sama aku. Tidak usah kamu punya rumah. Kalau kamu punya rumah nanti tidak tinggal sama aku. Luh, Tinggal sama, Engkau itu dimana saja. Oh iya, Aku makan ya, Kamu hidup sampingku. Jangan tidur sama-sama makan. Aku makan kamu berdiri karena engkau pelayan. Baru saya tahu bahwa kalau tidak punya rumah, dikatakan tidak rumah, tidak punya rumah itu bukan tidak. Enak. Tuhan punya perancaman yang lain. Jadi kita jangan membatasi kuasa Allah. Tetapi lakukan bagian kamu sehingga kamu benar-benar menyelesaikan bagian kamu. Kamu mendapatkan jatah kamu. Nanti kalau jatah kamu ini sudah dapat, Dan Tuhan lihat kamu ini menyenangkan hati dia. Otomatis dinaikkan. Ini yang saya alamkan dan dapatkan. Tetapi justru saya katakan disini, Kalau saudara sama ada disini, Saudara sudah dipilih. Sudah dipanggil. Betul? Sudah dipanggil. Tapi apakah nanti lulus sepandah tergantung siapa? Kamu sendiri. Semua tenta anu, orang rakyat yang mau mendaftar menjadi tentara, Dipanggil. Boleh ribuan. Tapi nanti yang setelah latihan dan pendidikan yang lulus. Belum tentu semuanya. Betul ya? Betul. Demikian juga kalau engkau dipanggil, Engkau ada di tempat ini, Dalam pelatihan ini, Belum tentu semua lulus. Demikian juga, Setelah lulus sekalipun, Bagiannya lain-lain. Dan ada yang terus menanjak menjadi jenderal, Ada yang tetap kokral. Iya toh? Ada macam-macam. Terserah saudara. Prestasi saudara. Semua sama. Di hadapan Tuhan itu sama. Tapi saudara dan saya harus sadar. Harus menyiapkan diri bagaimana. Motivasi kita. Itu yang pertama. Motivasi kita mau Menyenangkan hati Tuhan. Menjadi prajurit yang militan, Itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita selalu untuk Tuhan, Tetapi justru, Tuhan mendidik engkau dan saya, Untuk kepentingan kita. Karena Tuhan mau menyediakan yang terbaik, Buat saudara dan saya. Meraih jatah. Maka yang penting motivasi. Dalam pendidikan itu gak enak. Kalau baru seprewes, Ribut. Memang kalau di sini sama dibandingkan di Selat Bintana, Enak di sana. Saya yang ngomong, Enak di sana. Sebabnya sana sudah akrab, Sudah puluhan tahun, Dan sana sudah biasa. Enak di sana. Tapi gak apa-apa. Karena Tuhan bilang, Tidak di sana. Di tempat lain. Berarti Tuhan mau punya maksud. Mendidik, Sudah. Tapi jangan khawatir. Waduh, Aku waktu masuk sini kok ya ngomel, Ya jengkel, Ya kecewa, Ya komplain. Itu pertama, Gak apa-apa. Belum berarti kamu gagal. Belum. Yang pentingan akhirnya. Bukan permulaannya. Permulaan itu biasa. Ngomel semua biasa. Kayak hamba Tuhan yang diceritakan sama Tandra, Dia dipanggil Tuhan, Dingin-dingin, Berdoa di atas tempat tidur, Tuhan bilang, Turun ke bawah. Dingin Tuhan. Turun. Tetap terjadi, Bantah-bantah Anda. Biasa. Saya juga gitu. Jadi jangan ditirah, Kalau hamba-hamba Tuhan ini tuh, Ya and amen. Biasanya hamba-hamba Tuhan, Mesti orang pemberontak semuanya. Biasanya pemberontak, Nakal, Gila-gilaan, Kotor, Najis, Baru. Nanti kalau kepegang Tuhan, Dimurnikan baru militan. Kenapa? Sudah biasa. Jadi dicemplungi, Belum. Kemana saja, Biasa. Saya pertama kali, Waktu setelah, Dipanggil Tuhan, Saya dicemplungi dimana? Dibawa ke Kalimantan. Tidak zaman saya, Sekarang enak, Ada aqua. Terus mana-mana, Bawa aqua. Minum. Di sana, Waktu saya, Dibawa ke Kuala, Kuala Kapuas. Kemudian saya, Tidurnya itu, Di atas sungai. Saya ditanyakan, Biasa hamba Tuhan, Kan dihargai. Pak, Mau minum apa? Pikir saya, Ah, Segera nasalah, Air putih. Tidak ada. Wah, Hamba Tuhan ini, Lebih dihargai ya, Minta air putih, Tidak ada. Berarti, Naik ke atas. Terus saya bilang, Yang ada apa? Teh atau kopi? Lumayan. Tapi pikiran saya, Jadi bingung. Air putih tidak ada. Kok? Teh sama kopi ada. Lalu bikinnya teh ini, Dari mana? Saya pikir. Lalu tanya saya, Loh, Kenapa air putih tidak ada? Airnya tidak ada yang putih. Loh, Airnya tidak ada yang putih. Tidak ada. Loh, Air putih tidak ada yang putih. Air putih tidak ada yang putih. Air putih tidak ada yang putih. Lalu dia bilang, Coklat. Sedang di sebelah kamar saya, Babi. Kok? Kok berarti? Sebelah situ, WC. Kamar mandi. Saya lihat, Coklat. Airnya dari mana? Dari sini. Di situ babi, Di sini WC, Sini minum. Sini mandi. Pantesan air putih, Tidak? Tapi karena saya sudah biasa, Dulu waktu kecil, Waktu di ngurusin sapi, Di titik Tuhan, Jadi gembala bukan gembala domba, Tapi gembala sapi. Tapi biasa, Kalau makanan sapi, Saya turun makan. Jadi, Makanan sapi, Makanan saya, Saya tidak akan. Jadi, Jadi ada, Oh ini teh, Oh ini airnya. Sungai. Oh itu babi, Buang kotoran, Blok, 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 blok. Oh, Jadi saya bilang, Kenapa kok itu di sini? Praktis Pak. Kalau kita buang kotoran, Langsung ngalir, Dimakan babi. Oh. Praktis ya. Terus habis itu, Kita mandi. Saudara, Estri hamba Tuhan, Yang ikut saya, Sama, Kita rombongan, Ada orang yang sebutan. Dia dalam waktu, Dua minggu, Turun, Lima kilo. Diet otomatis. Karena lihat gitu, Tidak suka minum. Mau gitu, Tidak suka makan. Aku bilang, Lumayan, Bizit. Tapi saya, Tambah, Sekilo. Saya bilang, Wah, Lumayan. Berarti saya sudah lulus ya. Bagus. Saudara, Saudara. Kita kalau jadi hamba Tuhan, Itu mesti siap, Saudara. Siap. Sebab apa yang kita alami, Itu yang tidak enak. Pasti nanti ada enaknya. Itu Tuhan. Jadi, Kamu jangan bayangin, Yang enak-enak. Mantai. Relay. Jalan, Apa yang Tuhan mau, Lakikan. Bereskan. Segenap hati. Lihat serban Tuhan pada hari ini. Ini adalah orang Israel, Pertama kali dilatih, Perang. Pada waktu dia dituntun, Naik ke, Ke Kanaan. Belum, Malami peperangan. Tapi ini dilatih, Untuk perang. Tapi masuk badan gurun dulu. Setelah masuk badan gurun, Menyeberangi, Laut kosong, Baru. Setelah melihat, Mujijat. Wasalah. Baru Tuhan, Sekarang, Masuk peperangan. Perhatikan. Kalau, Musa, Dan memimpin, Bangsa Israel ini, Dan, Menghadapi peperangan, Kita yang cari musuh, Atau musuh yang cari kita. Api-api. Perhatikan. Kerap kali, Kalau kita sudah punya, Kurapan. Kalau kita sudah punya, Perlengkapan. Kita bangga, Kita bangga, Kita punya Allah. Seperti Yesus. Lalu kita, Kerap kali, Tidak siap. Karena apa? Kita siap, Tapi cari, Musuh. Kalau kita mengajar kita, Bukan kita yang cari musuh, Musuh yang datangi pada kita. Jadi kamu siap. Kalau kamu yang cari musuh, Nanti, Rugi. Sebab itu keinginan kamu, Itu kekuatan kamu. Tapi kalau musuh yang datang, Kamu menghadapi, Bukan kamu. Tapi, Kamu bersama dengan musuh. Jadi, Tenang ada. Kemarin, Saya lihat, Ada yang sudah dibersihkan, Lalu dapat, Mau pelayanan, Pelepasan. Nah, Kalau sudah diurapi, Pelayanan pelepasan. Habis itu, Kalau sudah merasa diurapi, Musuh punya senjata, Punya perlengkapan. Kamu siap, Atau kamu yang cari orang, Kerasuhan setan? Hah? Diam saja, Sadar. Kalau tidak, Kadang-kadang gini, Wah itu ada. Dengar. Tuh, Ada yang orang, Anu, Kerasuhan setan. Mana, Mana, Mana. Makan sudah kurapan. Jangan, Gampang, Gampang, Engkau adalah seorang pelayan, Engkau seorang prajurit, Pemimpinmu siapa? Tuhan Yesus. Penolongmu siapa? Roh Allah Kudus. Jadi ada komandonya, Kalau dia komandonya, Belum ngobong, Jangan bergerak. Rugi. Capek. Dan, Bayarnya mahal, Luar biasa. Ini dialami oleh seseorang. Dia sudah punya karunia, Pelepasan, Layanan, Segala-segal. Wah, Demikian ada, Orang, Kerasuhan setan, Nenek-nek, Wah, Suaminya ngusir, Dia ikut, Datang. Pikirnya sudah siap. Diusir, Plak-plak, Setannya pergi, Dia tidak sadar, Besoknya setannya ada di tempat nyonyai. Tahu-tahu bangun tidur, Besoknya, Persis. Tingkah lagunya kayak nenek. Suaminya kaget dong. Kok persis, Nenek kemarin yang tak musir. Pium. Nanti kalau diajak ngomong, Rrrr, Kayak macan. Suaminya deket-deket, Mau diterkam. Lalu, Mbak-mbak Tuhan, Kumpul, Tengking, Semalam, Sehari semalam, Tidak keluar. Masuk ke tukang tengking, Tidak keluar. Hari kedua, Tidak keluar. Saya sudah dipanggil, Sama suaminya, Pak, Tolong dong, Pak. Ya, Ya, Tapi saya nunggu, Bos dulu dong. Komandonya, Saya tanya Tuhan, Bagaimana? Dia enggak jawab. Ya, Saya diem dulu, Santai. Wah, Hamba Tuhan bilang gini, Pak Yusak, Kamu ini enggak punya kasih. Memang, Sekelihatannya enggak punya kasih. Betul enggak? Kok ada orang gitu kok dibiari? Saya juga ngomong sama diri saya. Ya, Aku ini enggak punya kasih. Ong cuek aja itu. Tapi, Ong Bosku bilang, Enggak ngomong, Enggak, Aku cuma ngomong apa. Nanti sana-disana, Dicakar. Macam. Aku bilang, Enggak, Aku bilang nantilah. Akhirnya, Hari ketiga, Jam dua, Malam. Sudah kecapean semuanya, Sudah loyok. Jam dua malam saya diketak. Pak Yusak, Tolongin dong. Kamu ini kok enggak sayang sama kita. Sayang sih, Sayang. Saya sayang sama kamu, Sama Tuhan Yesus. Sayang kamu. Sayang mana? Ya sayang Tuhan Yesus. Lah kok dia diem saya? Aku ini cuma bubae. Hamba-nya. Ya suruh diem. Belum disuruh ya, Diem saya. Ngapain? Ya tapi ini, Biye. Ya biye. Lulah kamu. Raja tak tahu. Aku bilang. Tak tahu. Dia belum ngomong. Eh, Sedang saya ngomong gitu, Dia ngomong. Lo itu, Lo itu Tuhan. Sedang saya bilang, Dia tak ngomong. Dia diem. Nggak terus biye. Dia tak tahu. Ngomong. Ikut. Oh ya, ikut. Jadi hamba Tuhan ini bilang, Hah, ikut. Ya. Suruh ikut. Pikirnya, Pikirnya, Sudah sampai sana, Terus langsung, Bertindak. Ikut. Ikut. Sampai di sana, Dia tak ngomong papa. Lah saya, Saya duduk. Lalu, Hamba Tuhan ini bilang, Loh kamu sudah sampai sini kok duduk. Lala suruh apa? Lihat Juset. Loh lagi belum disuruh. Lah kok duduk? Loh lah. Lihat bahwa saya belum ngomong. Berapa? Seperempat jam. Duduk. Sama dari semua ya? Laku ya? Eh, Baru gitu, Dia ngomong. Sekarang. Cuma ngomong, Seketap, Seketap. Sekarang. Sekarang. Aku balang bilang, Seketan. Cuma aku bilang. Nah dia bilang, Cuma sekarang ya aku bilang, Seketan. Ya aku yang ngomong sama setan itu. Seketan. Dia bilang, Ya aku sudah ngerti. Jadi saya tidak berbuat apa-apa, Cuma saya bilang, Seketan. Ya ya, Aku sudah ngerti. Loh, Loh kalau kamu sudah ngerti, Apadalah aku sudah ngerti apa-apa. Loh kalau kamu sudah ngerti, Ya lakukan. Ya. Sekarang saya mau keluar. Loh ya sudah keluar loh. Oh mau keluar. Baru aku ngerti. Sekarang berarti, Waktunya sudah, Habis. Jadi jangan kira, Kalau Hamba Tuhan itu Terus ngerti segala-galanya. Kamu tuh nganggep saya tuh, Ngerti segala-galanya. Padahal aku tidak ngerti apa-apa. Jadi kalau kamu nganggep aku ngerti itu, Kamu yang bodoh kok. Aku tidak ngerti apa-apa. Jadi kalau kemarin, Ini kemarin, Kemarin dapat, Saya kan dapat, Urapan istimewa dong. Kalau kemarin, Wah, Yang lain bilang, Sudah, Baru terima tuh. Itu dong, Duain. Itu dong, Duain. Duain saya dong. Ngawur. Saya terima. Tapi saya tidak tahu apa-apa. Jangan dikira, Kalau saya tadi kemarin, Terima urapan itu, Terus saya ngerasain, Setru. Panas. Itu flu. Jadi tidak harus. Kalau, Aduh pak, Saya ini diduakan, Kok tidak terasa apa-apa. Loh, Kok tidak terasa apa-apa. Jadi kamu maunya, Supaya terasa. Itu daging, Saya bilang. Iman itu percaya, Iman itu percaya sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kamu kepingin yang kelihatan atau kelihatan? Tidak. Kamu sendirinya ngomong. Sebab rata-rata itu kepinginnya. Yang kelihatan. Itu daging, Saudara. Saya tidak ngerasain apa-apa. Jadi kalau kemarin ada yang berdiri di belakang saya, Ya tidak apa-apa. Saya tidak bilang, Tidak usah. Ya jangan gitu dong. Siapa tahu saya tumbang. Saya ya mau. Apa saja. Jangan, Wah, Aku hamba Tuhan. Malu dong. Tidak. Mau tumbang ya boleh. Mau guling-guling ya boleh. Mau apa saja boleh. Saya sudah jadi hamba Tuhan, Ya sudah siap. Mau dijadikan jongot, Jadikan tuang ngepel, Jadikan kacung kek ya. Masa bodoh. Itu haknya dia. Maka dari itu perhatikan. Kalau kamu sedang dididik Tuhan, Kamu dipanggil. Pertama kali kamu menjadi anak. Yang kedua, Kamu dididik menjadi seorang pelayan. Yang ketiga, Kamu dididik menjadi seorang hamba. Yang keempat, Kamu akan dididik menjadi seorang budak belian. Sehingga kamu tidak mempunyai hak apapun juga. Itu baru kamu mencapai target. Jangan mempunyai pemikiran yang terbalik selama ini. Banyakan anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan terbalik. Bukankah aku anak Tuhan? Aku dididik untuk menjadi imam-imam. Untuk menjadi anak-anak kerajaan. Betul. Itu target terakhir. Tapi proses pendidikannya bukan begitu. Proses pendidikan bukan naik menuju target. Turun menuju yang kubur. Yusuf mau diangkat jadi raja. Dia hasus masuk. Sumur dan penjara. Daud mau diangkat dari raja. Dia harus menjadi seorang gembala. Jadi jangan terbalik saudara. Jangan memikirkan nanti jadi imam atau aku harus jadi imamat yang raja ini. Benar. Tapi proses pendidikan Tuhan tidak seperti yang kau dan saya pikirkan. Jadi jangan memikirkan jalannya apa nanti ini kok gini, kok gini, kok gini. Tuhan itu selalu begitu. Karena Tuhan berkata apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu dan hatimu itu yang disediakan oleh Tuhan. Bagi orang yang menyenangkan hati dia. Karena ferman Tuhan sudah berkata. Merahasiakan sesuatu itu kemuliaan Allah. Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Jadi kalau kamu sama saya diangkat jadi prajurit tidak mengerti apa-apa. Itu benar. Memang semua itu masih rahasia. Dan Tuhan selalu mengatakan langkah demi langkah. Satu langkah kamu dapat perintah jalanin. Nanti kalau sudah baru dapat lagi. Waktu kemarin saya ingat pengalaman saya saudara. Saya pernah di ajar dan dikasih penglihatan sama Tuhan. Tuhan berkata begini. Sudah jari Mbak Tuhan loh. Kira-kira tujuh tahun. Belan-belan. Sekarang kamu harus nurut. Ya. Aku sih selalu nurut saya bilang. Asal ngerti. Ya dong. Asal nurut dia tidak ngerti. Kalau ngerti ya nurut. Ada ngerti ya. Ya tanya dong. Ya bantah-bantan. Ya lo kis lah. Bantah sedikit tuh. Ya biasa lah. Ngomel sedikit. Biasalah. Yang penting ngenurut. Betul gak? Kan Alkitab berkata. Dua anak Tuhan. Bapaknya bilang. Nah pergi ke kebun. Ya pak. Ya pak. Tapi dia tidak pergi. Yang satu bilang. Tidak mau. Tapi setelah itu sadar. Pergi sendiri. Yang mengerjakan siapa? Yang kedua. Yang bantah dulu tuh. Wah itu biasanya begitu. Tapi kamu maunya apa? Nurut aja lah. Nurut aja lah. Nah itu robot. Gak bisa. Maka dari itu. Pada waktu saya. Masuk keterowongan. Hah? Jadi saya masuk keterowongan. Masuk. Gak bisa berdiri. Rangka. Merangka saya. Tentara itu suruh merangka-merangka. Masuk kawat gak? Kamu tinggi sedikit. Gana. Kawat berdiri. Luka gak? Jadi kalau dididik itu. Kamu mulai meninggikan diri sedikit. Luka. Punggungmu peot. Atau luka sini. Pedih. Sakit. Itu Tuhan sayang atau gak? Tapi kamu bilang apa? Sakit. Mendidik kok gini. Kan Tuhan maha kuasa. Langsung. Dari TK mahasiswa. Maunya gitu lah. Maunya gitu lah. Maunya gitu. Saya sudah lulus. Gak bisa saudara. Tuhan berkata begini. Pada saya. Jalan. Jalan. Merangka. Terus. Terus. Saya lihat tuh dindingnya apa? Yang saya mau tabrak sama kepala saya. Terangka ini apa? Bajak. Lalu ditutup baja gitu kok Tuhan. Tuhan gak ngomong. Karena dia gak ngomong. Ya aku pikir. Ben lah mati ya. Pokoknya dia merintah ya. Perdulian sama tanggung jawab. Pokoknya kalau kamu merintah. Kamu tanggung jawab. Mati ya. Kamu tanggung jawab. Saya merangkai malah cepat. Tidak pelan-pelan. Kalau kamu kan. Mau baja gitu kok. Ya pelan-pelan. Ditabah-rabah dulu. Kalau enggak. Saya enggak. Saya malah cepat. Biar kalau kena ya mati ya cepat. Dari yang mau. Tuh. Beleng. Loh kok kerdus. Cuma warnanya apa? Si cepat baja. Oh kerdus. Wah hatinya seneng. Jadi tambah nekat toh. Kawat. Saya lihat kawat. Pikirku. Oh tali. Tendang puluh kawat sungguhan. Waduh. Mental saya. Lalu Tuhan bilang apa? Karena kamu punya motivasi. Sudah mulai. Menggampangkan. Oh enggak boleh Tuhan. Tidak boleh. Semua mesti hadapi dengan kesel. Sungguh-sungguh hati. Kesiap siagaan. Kawat. Tendang puluh. Kawat. Yang bilang enggak kawat siapa? Loh tadi. Loh tadi kan baja. Tapi karena kamu. Menurut aku. Dan bersandar kepadaku. Baca sekalipun. Jadi kerdus. Jadi bukan asalnya kerdus. Tidak. Tuhan bilang. Masa Tuhan nipu? Mana Alkitab ada? Petrus. Di dalam penjara. Di pintu besi. Sekalipun. Terbuka dengan. Sendirinya. Kayak zaman sakit. Sekarang loh. Pintu. Buka sendiri kalau kita ke bank. Ke mana-mana. Ting 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 ting. Kamu sekarang berani. Meskipun itu. Tintu ini nutup pada kacanya. Kok kaya. Jangan ini kok enak. Karena buka deh. Ngerti. Ngerti. Itu. Lalu saya balik lagi. Tuhan bilang. Terus. Lohong kawat. Tidak ngomong. Setelah saya sampai situ dengan waspada. Oh kawat. Saya perhatiin. Eh ada gerendele. Dibuka dulu dong. Buka. Saya lewat lagi. Oh gitu Tuhan. Lakukan. Setiap pekerjaan Tuhan yang terkecil sekalipun. Dengan sekesegenap hati, pikiran. Dan tukung. Maka kalau disini orang Amalat dia datang. Nyerang. Musa berkata. Yosua kumpulkan orang. Perang. Yosua ini pelayannya Musa. Tidak pernah perang. Tukang nunggu. Waktu Musa naik ke atas gunung. 40 hari 40 malam. Musanya sih ketemu Tuhan. Yosuanya dimana? Nunggu. Musanya enak. Tidak lapar. Ketemu Tuhan itu tidak lapar. Tidak haus. Yosua lapar tidak? Lapar. Orang nunggu. Kalau kamu ke dokter nunggu. Kira-kira 1-2 jam. Kesel dah. Hah? Kesel. Ini 40 hari 40 malam. Tayangin. Saya pun dididik Tuhan. Nama saya Yosua. Yosua. Tuhan bilang, masuk pengasingan. Berapa hari Tuhan? 40 hari. Sudah masuk. Sumpah yang baca Alkitab. Siang malam. Tengah malam pun kadang-kadang Tuhan datang. Kali ini. 6 hari 6 malam. Tidak dihampiri. Wah bos. Bayang cari Tuhan. Rasanya kok sepi. Tahu rasanya kalau Tuhan tidak hadir. Suasananya itu tidak kuat. Tidak enak. Waduh. Ini pilih. Sampai saya bilang. Aduh. Sehari tidak apa-apa. Mungkin besok. Dua hari tidak apa-apa. Tiga hari bulan besok. Mungkin besok. Harap terus. 6 hari. Harap hanya putus. 6 hari. 6 malam. Sumpah yang baca Alkitab. Sumpah yang tidak keluar rumah. Tidak keluar. Keluar. Di dalam. Wah akhirnya tidak kuat. Hari ke-7 pagi-pagi. Saya ngomong gini. Ngomong sendiri. Yang suruh saya ini. Yendiri ini siapa? Seperti orang gila tidak? Hah? Kamu jadi orang Kristen. Kalau belum dicap. Dunia gila. Belum Kristen. Sebab suka ngomong. Dere. Aku bilang. Yang nyuruh. Aku ngasingkan diri ini siapa? 6 hari 6 malam tidak diajak ngomong. Tidak diajak. Dibatangi. Tidak dilawat. Suruh diem. Baca Alkitab. Doa. Perasaan. Hadiratnya saja tidak ada. Bayangin. Saya cuma ngomong gitu. Eh. Tahu-tahu jawab. Apakah begitu itu hambaku yang setia? Loh Tuhan. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku tidak hadir. Apa kamu kira aku tidak tetap nemeni kamu? Kamu hidup di dalam roh. Bukan di dalam daging. Oh. Jadi. Aku ngomong gitu. Tapi kamu. Eh ya kamu di dalam roh. Ya denger. Musa berkata kepada Yosua. Kumpulkan. Perang. Yosua tugasnya cuma. Ayo pilih prajurit. Datang. Pilih. Kira-kiranya. Yosua milih yang apa? Yang tegap-tegap. Atau yang loyo-loyo. Yang tegap-tegap. Pilih. Suruh perang. Perang. Maju. Besok saya di atas gunung. Pikir Yosua. Besok Musanya di atas gunung. Yosua. Musanya turut perang tidak? Hah? Hmm? Masih tidak mengerti lagi. Musanya turut perang tidak? Tidak. Perang justru yang nomor satu itu Musa. Kamu tadi baca tidak? Kalau tangannya turun. Alah. Kalau tangannya naik. Menang. Yang perang sama? Musa. Pertama. Yosua itu kan cuma. Ayo. 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 Loh. Situ kok kelihatannya loyo-loyo. Ayo. Ayo. Tahu. Ayo. Loh kok jadi kuat? Mundur. Mundur. Dia tidak tahu kalau ada orang di atas gunung itu yang pegang peranan. Jadi kalau kamu jadi prajurit. Kalau kamu menang. Bukan. Bukan kamu. Siapa Musanya? Yesus di sorga itu ngapain? Pendoa siafah. Dia panglima kita. Dia yang mengatur strategi. Dia yang mengatur segala-galanya. Kamu cuma hanya melakukan tugasmu saja. Kalau kamu nurut. Santai. Musuh bubuk parangi itu. Tidak usah sampai bergulat sampai setengah muati sampai. Jadi ngusir setan itu saya tidak pernah ngusir setan sampai. Semalam. Seperti Pak Sandra itu sehari semalam. Itu latihan. Dia bilang. Aku latihan. Sekarang tidak pernah. Dia coba suruh. Satu orang. Sampai semalam. Abis tenaganya. Tidak mau. Dia sekarang sudah pengalaman. Tentara sudah pengalaman. Tunggu komando. Contohnya seperti saya tadi. Tidak disuruh. Diam. Tuhan bilang. Sekarang komando sudah datang. Saya bilang. Saya doang. Ya, ya, ya. Saya sudah tahu. Mencelat. Enaklah. Santai saja. Tapi. Ada tapinya. Orang seperti itu cenderung males. Jadi. Alasannya apa? Tidak disuruh. Padahal ditutup telinga. Saya itu terus terang saudara. Kalau disuruh selalu tanyaan ngomong. Bantah. Jadi jangan kira kalau. Yusa itu kok disayang Tuhan. Kok nurut? Bukan. Saya disayang Tuhan. Karena Tuhan sayang saya. Bukan saya sayang Tuhan. Makanya Tuhan sampai bilang. Aduh aku kalau lihat kamu. Kamu itu. Apa itu? Barang rosokan. Aku apa sih Tuhan? Kamu itu tidak lebih baik dari anjing. Sayang saudara. Kira-kira kalau kamu datang pada saya. Lalu saya. Kamu merasa sudah kerja buat Tuhan baik. Lalu saya bilang. Kamu tidak lebih dari anjing. Kamu kesinggung tidak? Kesinggung tidak? Eh? Singgung tidak? Kalau kamu kesinggung. Tandanya masih? Akunya itu loh masih. Saya pada waktu dikasih tahu gitu sama Tuhan. Kamu sih Yusa. Kamu sih tidak lebih dari anjing. Saya bilang. Benar. Saya tidak bilang gini. Masa si Tuhan aku kok kayak anjing? Aku bilang. Benar. Nangis saya. Nangisnya apa? Ya Tuhan. Saya kok jelek kayak gitu ya. Lebih-lebih ditujuin. Ditujuin sama Tuhan. Bayangin bagaimana tidak kayak anjing. Ada orang. Dia lihat. Tuhan liatkan saya. Ada orang. Nuntun anjingnya yang disayang. Selama tidak ada apa-apa. Anjingnya itu nurut. Tapi demikian ada anjing perempuan. Lari. Kalau tidak percaya. Buktiin. Nanti kalau pulang punya anjing. Nanti kan lari. Tuhan ini. Eh? Sini. Tidak nurut. Nurut tidak? Kalau tidak talinya. Ditarik-tarik. Betul. Itu saya. Eh betul. 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 Tuhan. Aku dulu punya sifat mata keranjang. Salah satu. Jadi kau siang. Turut Tuhan. Sudah. Tapi demikian ada orang cantik. Tuhan. 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 Kamu harus sadar, belum tentu Kelihatan di depan kamu sih Iya mah, iya mah Siapa tahu hati Maka dari itu saudara kita harus menyadari Bahwa kita punya kelemahan Itu yang Tuhan mau Tidak usah disimpan, simpan percuma Saya kalau ngajar kamu Transparan, terbuka saja Kamu mau berbuat apa Kamu bergaul karib dengan rool kudus Ngomong Ngomong sama dia Sebab dia penolongmu Ini saya alami sendiri saudara Waktu saya dulu tuh Masih dididik Tuhan, disiapkan Tuhan Saya ini Ketarik seorang perempuan Sembayang Loh, sudah punya istri anak Ketarik perempuan kok sembayang Tuhan, Tuhan aku kok ketarik itu Aneh gak, aneh gak Sudah tahu itu dosa gak Loh kok sembayang ngapain Sebab saya sembayang gini Tuhan, aku ini tahu itu dosa Tapi kok bisa ketarik ini salah Ini dasarnya kok jelek kayak gini sih Tuhan Saya sembayangnya itu Tuhan aku kok ketarik Tidak bawa tulungi Iya, wong anjing ini lari kesana Tidak ditarik ya Tidak Tidak payah Lepas ya hilang Saat itu jam 3 Berlutut loh saya Bayang Di atas tempat tidur Ngomong sama Tuhan Mau berbuat dosa ya ngomong Cerita sama Tuhan Eh Tuhan ini hadir Saya lihat Ada jubah putih sama kaki Eh Tuhan Mau gini gak Isa Kepengen lihat atasnya ini gak Isa Terus dia megang kepala saya Di lus-lus ini Yusa, aku mengasihi engkau Bayangin saudara Yusa, aku mengasihi engkau Orang mau berbuat dosa lapor Malah didatangi Malah dia ngomong Aku mengasihi engkau Nangis luar biasa Lupa gak Itu Tuhan Loh Makanya saya itu mengenal dia pribadi Bergaul karib Segala sesuatu Tanya Mau berbuat apa Tanya Komunikasi dengan dia Konsultasi Dia penolongmu Tidak akan jatuh Kenapa Sebab segala sesuatu Sudah diatur Oleh dia Di dalam dia Ada kekuatan Kamu sendiri gak mampu Sebab kita Kerap kali Saudara ngalami Aku gak mau Bohong pak Baru ngomong gitu Sudah bohong Aku gak mau marah pak Baru Masuk kamar Keluar Ketemu pembantu Marah Betul gak? Sebab kita tidak Mampu Makanya ngomong Sama Tuhan Nanti dia akan Menolong kamu Nah Pada waktu Joshua sudah maju Perhatikan Musa sendiri pun Tidak tahu Dia tidak diberitahu Tuhan bahwa Kalau dia ngangkat tangan Lalu bangsa Israel Menang Kalau turun Kalah Tidak diberitahu Musa hanya tahu Pada waktu dia naik Tangannya Lihat Wih Bangsa Israel menang Dia capek Turun Lalu Lalu kok kalah Kok kalah Kok kalah Kok kalah Lalu kok kalah Demikian dia kalah Dia sembahyang Dia tahu Sebetulnya bukan Angkat tangan Dia lihat orang Sudah menang Tidak sembahyang Kamu juga gitu Kalau kehidupan Sudah menang Doanya sudah Dikabulkan Semuanya sudah Semus Sembayangnya jadi Kurang atau tambah Kurang Kalau kurang Bakale Hati-hati Menjurus kepada Kekalahan Cepat Kalau kamu tahu Sembayangnya banyak Naikkan tangan Sembayang banyak Menang Kalau tahu menang Harusnya Tambah Sembayangnya Capek Ya memang capek Ganjel Jadi Sarana itu Dibutuhkan Sudah Harun dan Hur Angkat Pegang tangannya Membutuhkan orang lain Karena kamu sendiri Tidak akan mampu Yosua Tidak tahu Kemenangan Tuhannya Karena Doa Or Musa Musa Tidak tahu Kalau dia Kemenangan Bangsa Israel Karena doa Dia Setelah Lihat buah Hasil Dia baru tahu Oh begitu Saudara dan saya Membaca Firman Tuhan Dibekali Semuanya Tinggal bagian Kita Perhatikan Apa yang Kita harus Lakukan Yang kita Harus Lakukan Tunggu Apa yang Tuhan Mau Lihat Apa yang Terdapat Di dalam Keluaran 33 Keluaran 33 Ayat 11 Dan Tuhan Berbicara Kepada Musa Dengan Berhadapan Muka Seperti Seorang Berbicara Kepada Temannya Kemudian Kembalilah Ia Ke Perkemahan Tetapi Abdinya Yosua Bin Nun Seorang Yang Masih Muda Tidaklah Meninggalkan Kemah Ada Hal Yang Istimewa Di dalam Hidup Musa Anu Hidup Yosua Dia Adalah Abdi Musa Pelayan Musa Tapi Pada Waktu Musa Masuk Ke Dalam Baid Ruang Suci Pertemuan Yosua Tidak Ikut Karena Bagian Dia Cuma Melayani Lalu Di depan Pintu Tetapi Pada Waktu Musa Selesai Berbicara Dengan Tuhan Dia Pergi Ke Perkemahan Yosua Turut Musa Atau Tetap Tinggal Di tempat Tetap Tinggal Di tempat Kalau Dilihat Sepintas Seolah-olah Yosua Ini Tidak Setia Terhadap Musa Tapi Dia Setia Terhadap Bagian Yang Dia Harus Lakukan Dia Pada Waktu Musa Masuk Dia Dijuruh Di depan Berjaga Supaya Tidak Ada Orang Yang Mengganggu Pada Waktu Musa Meninggalkan Musa Tidak Memerintahkan Yosua Untuk Ikut Dia Jadi Dia Tetap Tinggal Disitu Tidak Tidak Banyak Di dalam Persiapan Yosua Menjadi Seorang Pemimpin Dia Hanya Melakukan Apa Yang Diperintahkan Kepada Dia Ketaatan Itu Yang Kedua Yang Pertama Adalah Motivasi Yang Kedua Adalah Ketaatan Taat Untuk Itu Saudara Saudara Tidak Akan Taat Kalau Saudara Tidak Mempunyai Apa Kerendahan Hati Dan Dedikasi Yang Tinggi Taat Itu Harus Ada Rendah Hati Sebab Tanpa Kerendahan Hati Itu Tidak Bisa Karena Kalau Tidak Rendah Hati Itu Masih Punya Kehendak Sendiri Tuhan Bilang Gini Sebaiknya Gini Gini Contohnya Kemarin Candra Soti Berkata Ada Seorang Kaya Dia Datang Kepada Dia Orang Kaya Ini Kaya Raya Diberkati Karena Mempersembahkan Anaknya Untuk Setan Nah Lalu Disini Saudara Perhatikan Hamba Tuhan Candra Soti Berkata Tidak Tidak Ada Pilihan Kamu Mau Hidup Dengan Berkat Setan Dengan Kekayaan Itu Tapi Anakmu Begini Atau Kamu Tinggalkan Semuanya Ikut Yesus Lepas Daripada Kuduk Keliatannya Gampang Apa Susah Susah Loh Uang Sudah Berapa Banyak Miliartan Sekarang Bilang Tinggalkan Itu Sulit Sekali Sebab Tuhan Berkata Yang Paling Susah Di Dunia Ini Ada Tiga Harta Tahta Dan Wanita Itu Paling Susah Mungkin Wanita Wanita Bilang Pak Kenapa Wanita Kok Tidak Pria Loh Wanita Itu Paling Susah Paling Susah Dunia Ini Hancur Dunia Ini Berhasil Semua Gara Gara Wanita Betul Tidak Dunia Ini Kena Kutuk Gara Gara Sapa Tapi Dunia Ini Selamat Gara Gara Sapa Maria Tidak Ada Laki Laki Meranak Jadi Wah Saya Sampai Kenapa Tuhan Kok Harta Tahta Wanita Wanita Itu Salah Satu Persis Sama Dengan Harta Harta Yang Salomo Saja Berkata Kalau Kamu Dapat Istri Lebih Daripada Dapat Mas Dan Perak Wanita Laki Kok Dada Kalau Kamu Dapat Suami Kamu Dapat Seger Dada Tuhan Dada Sebabnya Laki Laki Itu Mata Keranja Tapi Wanita Itu Biasanya Biasanya Seti Ya Kalau Satu Ya Satu Ada Dua Ya Benda Papang Tapi Wanita Sekarang Sudah Berubah Kamu Satu Saya Dua Gawat Saya Bila Waduh Wanita Zaman Sekarang Ya Tuhan Bila Itu Sama Dengan Uang Kalau Uang Itu Kamu Seneng Uang Dia Akan Menguasai Kamu Demikian Juga Wanita Wanita Sudah Berkuasa Wah Sudah Repot Sebab Itu Leher Kepalanya Itu Laki Lehernya Wanita Kepala Ini Bisa Gini Gara Gara Kalau Lahirnya Kaku Jadi Yang Ngatur Siapa Ngerti Wanita Yang Ngatur Jadi Suami Suami Berhasil Atau Bringsack Salah Siapa Wah Sudah Setuju Wah Sudah Setuju Karena Tidak Setujunya Karena Memang Belum Ngerti Tidak Bapak Maksud Saya Itu Gini Yang Wanita Wanita Tidak Setuju Ini Pasti Begini Dia Nyelewengan Bukan Gara Gara Saya Ya Si Pak Ya Toh Betul Memang Bukan Gara Gara Kamu Tapi Kuncinya Di Tempat Kamu Kalau Kuncinya Bope Gami Pintunya Enggak Buka Lepas Kandang Gawat Nah Bagaimana Pak Makanya Itu Kuncinya Itu Di Depan Dalam Kamu Yesus Berkata Kamu Adalah Penganten Perempuan Yesus Yang Punya Surga Tapi Bisa Masuk Surga Pandak Itu Gara Gara Sapa Kamu Atau Yesus Yesus Yang Menyediakan Fasilitas Yang Mau Nasuk Surga Atau Kamu Yang Punya Kuncinya Kamu Tidak Bertaubat Tidak Bagaimana Wanita Ini Harus Pegang Kunci Iya Kalau Dia Mempet Sama Tuhan Roh Kudus Itu Penuh Long Sama Wanita Itu Penuh Long Jadi Persis Jadi Kamu Sama Roh Kudus Itu Sama Fungsinya Sama Sama Penuh Jadi Kalau Kamu Mepet Sama Roh Kudus Enak Kuncinya Disitu Suamiku Ini kok Waduh Sudah Terlanjur Kawin Lihat Waduh Suamiku Ini kok Mata Keranjang Waduh Cukup Wanita Satu Kalau Ada Perempuan Gimana Caranya Loh Roh Kudus Sebab Saya Ngalami Ini ada Istri Saya Tanya Hujua Saya Kalau Pergi Sama Dia Pergi Naik Mobil Ada Dulu Jangan Sekarang Loh Sebab Saya Ngomong Gitu Tuhan Bilang Eh Kasih Tahu Dulu Bukan Sekarang Sebab Nanti Pikirnya Kamu Niru Saya Jelaka 12 Saya Punya Mata Itu Dulu Saya Ada Wanita Cantik Saya Ngomong Sama Istri Yang 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 Gitu Saya Gitu Dulu Dulu Tapi Dia Punya Kunci 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 Apa Di Bawah Kaki Tuhan Dia Bila Tuhan Suamiku Pergilah Tuhan Pergi Sama Dia Sama Sama Dia Sendirian Kayak Apa Itu Bayangannya Selalu Ditambahi Iya Dong Dia Kalau Saya Pergi Dia Berlutup Tuhan Dia Berselama Aku Dengan Aku Aku Menolong Dia Mengawasi Dia Dan Berdoa Untuk Dia Tapi Tapi Kalau Di Luar Itu Bagian Mu Tuhan Roh Kudus Penolongnya Bukan Aku Lagi Kalau Di Dalam Suamiku Kalau Di Luar Milik Yesus Itu Haknya Saya Itu Ngerasain Makanya Saya Tahu Wah Ini Mesti Ada Apa Saya Itu Kalau Mau Berbuat Dosa Ada Dua Sepasang Mata Lihat Saya Saya Bilang Ini Kenapa Diliati Terus Tidak Tahunya Yang Lihat Itu Pendoa Matanya Dimana Mana Bayangin Mau Berbuat Dosa Dia Kan Risi Tapi Disini Banyak Bapak Bapak Yang Tidak Risi Kenapa Karena Ibu Ibu Tidak Megang Koncinya Maka Dari Itu Saudara Sebetulnya Ferman Tuhan Luar Biasa Gampang Sampai Satu Saat Tuhan Ngomong Sama Saya Kamu Sekarang Sudah Tidak Mempunyai Kelemahan Itu Lagi Aku Sudah Angkat Karena Sudah Dibayar Lungas Ilang Ilang Saudara Sampai Saya Ya Beng Lu Kok Ilang Tak Cari Tidak Jadi Saya Kalau Lihat Kamu Semua Ini Cantik Tidak Mobil Kok Sama Jadi Sekarang Beda Saudara Saya Beda Lihat Perempuan Sama Itu Saya Bila Kok Tidak Ketarik Tuhan Sudah Ilang Kamu Bisa Ketarik Istrimu Kalau Tidak Tuhan Tidak Mungkin Maka Jangan Nyesali Jangan Menyesali Dulu Kalau Tahu Gitu Tuhan Aku Tidak Mau Sama Dia Itu Namanya Ngatur Tuhan Kurang Ajar Apa Yang Kamu Sudah Terima Terima Pasti Baik Bobrok Sekalipun Bisa Diubah Di Dalam Yesus Saya Yang Model Anjing Isau Iya Akhirnya Saya Bila Saya Anjing Tuhan Tapi Sekarang Anjing Kesayanganku Anjing Kesayangan Bagaimana Tuhan Apakah Anjing Herder Kalau Anjing Herder Jaga Di rumah Anjing Luar Anas Kepanasan Hujan Hujanan Oh Tidak Kamu Anjing Kecil Yang Tidak Punya Apa Apa Pergi Kemana Mana Ikut Aku Lumayan Jadi Anjing Ini Ini hidup Kekristianan Kita Menyiapkan Diri Yosua Pada Waktu itu Dia hanya Melakukan Bagiannya Kalah Menang Menang Itu Urusan Tuhan 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 Sudah Punya Bagian Tapi Kamu Harus Punya Kepercayaan Panglimaku Tuhan Dia Menguasai Kalau Aku Kalah Pasti Dia punya Rencana Supaya Aku Jangan Jadi Sombong Supaya Aku Mengenal Aku Berhasil Bukan Karena Aku Tapi Karya Dia Di Dalam Diri Saya Itu Tuhan Maka Kalau Saudara Hari ini Dipanggil Saudara Dipanggil Saudara Disiapkan Kemarin Tadi malam Sudah Sebagian Besar Sudah Dibabati Semua Sama Amba Tuhan Sandra Saya Tinggal Nyiapin Nanti Session Lagi Satu Tuhan Bilang Kamu Nanti Bicara Oke Habis Itu Nanti Malam Si Paul Sebab Hari Ini Saudara Tiga Tiga Ini Jabatannya Kenabian Semua Aneh Nggak Hamba Tuhannya Tiga Tiga Ini Semua Kenabian Semua Wahyu Nggak Tahu Apa-apa Mau Diomong Nggak Tahu Tuhan Suruh Apa Ngomong Saja Nggak Ada Yang Pengajar Nggak Ada Yang Nggak Ini Memang Pelatih Nah Sebelum ini, kemarin saya diundang, saya diberi karunia, jabatan-jabatan, segala macam. Saya diingatkan Tuhan. Kenapa? Sebelumnya ini saudara, saya sudah 10 Desember ini 3 tahun berdiam diri. Tuhan bilang, kamu sekarang tidak pergi penginjilan, kamu diem diri sempat yang 1 hari 5-6 jam. Dan bulan ini terakhir, 3 tahun persis. Terus sebelumnya itu Tuhan sudah ngomong, malamnya saya diberi penglihatan. Loh Tuhan, aku engkau panggil lagi, saya dipanggil. Yusaha, sini. Kenapa? Masuk. Latihan, komando. Loh, saya kan sudah mau pensiun. Saya ngomong, saudara. Loh, saya kan sudah pensiun. Sudah diem diri, engkau dulunya ngomong sama saya. Berhenti. Kok sekarang kamu mau latihan lagi? Saya tahu, saudara. Saya bukan prajurit biasa. Saya salah satu seorang pemimpin. Tapi Tuhan berkata, masuk dalam latihan. Latihan bagaimana? Jadi prajurit. Soalnya kalau tidak latihan lagi dari prajurit lagi, tidak akan dapat memimpin pasukan komando di depan. Biasanya kalau jenderal-jenderal itu sudah mulai mau pensiun itu, cuma di belakang meja. Tuhan berkata, masuk turut latihan. Aduh, turut latihan lagi, Tuhan. Biasanya ya sama dengan saudara. Aduh. Sudah tua ini. Chandra itu baru 53. Saya itu 62. Sudah 62 ini, suruh latihan lagi. Masuk. Ya sudah lah. Masuk, masuk. Mati ya sebenarnya. Malah kemarin sudah pulang dipanggil lagi. Kayak kaget. Ini kok ada. Bawa andu. Tukang kayak tukang bakso ini. Apa karena kringete banyak, mau dilap? Tidak tahunya dikalungin saya. Ada orang yang ngomong gini. Pak, andu ini kasih saya. Nanti estafet dong Kasih saya dong pak Kalau Tuhan suruh Kalau enggak ya enggak tahu Belum tentu Kalau Tuhan suruh Saya nih hambanya Suruh ngalirkan Kasih saya Sejarah tau Tahun depan Tahun depan Kita harus benar-benar berani Menghadapi Memang Kambah Tuhan Chandra berkata Kasih ini dicurahkan Betul Tapi jangan berpikir Kalau kasih dicurahkan Itu berarti Enak Kan Tuhan itu kasih Ingat Tuhan Yesus berkata Karena aku mengasihi Bapakku Aku melakukan apa yang Bapak mau Bapak mau Engkau Naik ke atas kayu salib Yesus berkata Bapak Jikalau boleh Cawan ini lewat Tapi Bapaknya ngomong Jangan atau diem Diem Tergantung kamu Tergantung Yesus Kalau engkau mengasihi aku Lakukan Segala Firmanku Ini yang Tuhan Mau Kasih itu akan Dicurahkan Luar biasa Tapi ada Hargan yang Saudara dan saya Harus bayar Dan ini harus Kita bayar Amin Kita teruskan Tuhan Yesus Sesian ini Sudah hamba Sampaikan Kita akan istirahat Sebentar Tuhan Engkau siapkan Dan berbicara Terus kepada Tiap-tiap Anakmu Di tempat ini Supaya mereka Tahu Dan menerima Nanti yang kedua Dan mereka Akan tahu Apa yang harus Disiapkan Untuk dirinya Karena hamba Percaya Motivasi Mereka Sudah mulai Diluruskan Dan lurus Dan mereka Sudah tahu Bahwa itu ada Ketaatan Ada kerendahan Hati Dan dedikasi Yang kau Tuntut Dari kami Tapi langkah Apa selanjutnya Yang harus Kami lakukan Tuhan Kami mau Kami mau Bayar harganya Kami tahu Kerap kali Sakit Kerap kali Tidak cocok Dengan Kepikiran Kami Kerap kali kami Membantah Tapi kami Mau Bukan kami Mau melarikan Diri Tapi kami Mau Karena kami Tahu Rencanamu Indah Bagi kami Terima kasih Bapak Biar Semuanya Dijadi Sesuai Dengan Rencana Dan Kehendakmu Dan kami Dapat Menggenapkannya Hanya Karena Karyamu Tuhan Roh Kudus Di dalam Hidup kami Amin Amin